Ada yang menyatakan bahwa terkait dengan vaksin jangan dilihat dari aspek agama, katakan dalam hal ini halal ataupun haramnya, tapi poh dari pandangan medis. Tentu sudah jelas disebutkan dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita, di sila pertama yaitu ketuhanan yang mana di Indonesia mengakomodir enam agama. Poin pentingnya adalah di masing-masing agama itu tentu ada katakan dalam istilahnya itu ada dogma ataupun doktrin-doktrin yang jelas sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Oke, berjumpa kembali bersama saya, Agus Norudin, peneliti di SISI Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Perbincangan menarik pada kesempatan kali ini yaitu berangkat dari, ada muncul pandangan sebetulnya ya di ruang publik kita, yang menyebutkan terkait dengan vaksin yang kontroversi akhir-akhir ini yang didatangkan dari Inggris, ya vaksin itu teman-teman SISI sudah tahu juga, ada yang menyatakan bahwa terkait dengan vaksin jangan dilihat dari aspek agama, katakan dalam hal ini halal ataupun haramnya, tapi poh dari pandangan medis. Terkait itu saya mengomentari bahwa terkait dengan medis betul, karena terkait vaksin tentu terkait juga dengan aspek detail-detail terkait dengan medis begitu. Namun jangan berhenti di situ, karena kita harus melihat aspek sosial budaya masyarakat Indonesia. Tentu sudah jelas disebutkan dalam Pancasila ya yang menjadi dasar negara kita, di sila pertama yaitu ketuhanan yang mana di Indonesia mengakomodir enam agama. Poin pentingnya adalah di masing-masing agama itu tentu ada, katakan dalam istilahnya itu ada dogma ataupun doktrin-doktrin yang jelas sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Artinya adalah ketika berbicara vaksin juga harus melihat aspek masyarakatnya, masyarakat penerima manfaat dari vaksin itu. Ketika misalkan pemerintah berani menggulirkan ataupun ya kebijakan untuk memberikan vaksin yang penotabene masih bermasalah terkait dengan doktrin agama tertentu ya, katakan haram, ini harus benar-benar dilihat. Secara tegas memang harus dilihat aspek sosial budaya masyarakat, walaupun itu terkait dengan vaksin yang mana ini merupakan bagian di dalam medis begitu ya. Tapi harus dilihat, itu kasus yang memang perlu dilihat aspek sosiologisnya, bahwa berbicara vaksin pun harus dilihat aspek pengguna dari kalangan mana. Dalam arti di sini adalah bagaimana doktrin dari agama tertentu ketika vaksin ini memang dimunculkan. Sebetulnya ada rekomendasi dari Presiden Joko Widodo ya, yang menyebutkan bahwa harus dilihat dulu kelompok-kelompok mana ataupun lebih spesifiknya di wilayah mana saja yang memang dapat menerima dengan berbagai detail-detail dalam vaksin yang kabarnya baru ini, baru-baru akan dimunculkan ini. Itu tidak keliru juga ya, jadi harus dilihat juga faktor sosial budaya dalam hal ini agamanya, doktrin di agama tersebut seperti apa dalam melihat misalkan kandungan-kandungan yang ada di vaksin tersebut. Ya, poin pentingnya adalah aspek yang tadi sudah saya sering sebut, memang perlu dilihat aspek agama, doktrin tertentu, walaupun ini kaitannya dengan masalah vaksin, itu harus dilihat benar, dihitung benar, diukur secara presisi, tentu bukan berarti dibalik juga ya, dibalik dalam arti untuk menggolkan vaksin ini, bukan berarti akhirnya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Sosial, melobi MUI untuk menggulirkan fatwa halal, katakan. Tidak begitu juga, ataupun ada isu selindingan memberikan jatah-jatah komisaris dan lain-lain, tidak demikian, yang artinya memang MUI secara dapur mereka ya, karena memiliki LPOM juga di MUI gitu ya, yang memang mengkaji zat-zat ataupun kandungan-kandungan yang didalamnya, dalam vaksin tersebut, memang harus sesuai dengan pakem-pakem, kalau dalam metode penelitian itu, sesuai dengan etik, pakem yang ada dalam metodologi gitu ya, dalam menggali kandungan-kandungan di vaksin tersebut. Disampaikan, walaupun misalkan dengan ada disclaimer, katakan, karena memang dalam doktrin agama, katakan, yang saya anut adalah Islam, misalkan, ketika memang MUI menyebutkan di situ haram, katakan, ada kandungan babi dan lain-lain, tapi untuk kondisi darurat, katakan, itu diperkenankan. Lebih baik bahasa publik yang seperti ini, kalau menurut hemat saya yang dimunculkan, daripada lebih kepada pembenaran-pembenaran, katakan, bukan, berarti saya memojokkan ya, dengan ada pandangan bahwa vaksin ini ibaratkan kita menanam pohon gitu ya, pohon ini kita berikan pupuk dari kotoran hewan, ataupun yang kotor begitu ya, tapi buahnya itu belum berarti bukan jadi kotor, karena berbeda antara buah yang dipetik dengan kandungan-kandungan yang tadi itu ya, untuk pupuk dan lain-lain. Ada yang mengisilkan seperti itu. Kalaupun memang itu benar, ya oke, baik. Walaupun tidak, hanya sebatas pembenaran, menurut hemat saya, komunikasi ataupun cara bersosialisasi kepada publik kurang tetap lebih baik yang saya tadi sebutkan. Bahwa memang vaksin ini haram, namun dalam kondisi darurat tertentu diperkenankan. Karena memang doktrin dalam agama Islam, katakan, karena saya muslim, juga dibenarkan seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya ini sebagai pemicu untuk diskursus di ruang publik kita terus berkembang itu. Terima kasih, jangan lupa untuk memberikan subscribe bagi yang belum di channel YouTube CAC Official, agar kami terus bersemangat untuk memberikan informasi yang semoga dapat bermanfaat, tentunya dalam perspektif sosial humaniora ya, dan khususnya lagi sosiologi. Terima kasih, salam CAC. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk menonton! Terima kasih, jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.